Kementerian Pariwisata menggelar Tour de Jakarta dengan mengambil start di Jalan Ehmata Amrin depan Gedung Bank Indonesia. Tour de Jakarta merupakan acara pemanasan sebelum Tour de Singkarak yang akan digelar Agustus mendatang. Berikut laporan Riyad Nurhidayah dan Curuka Merah, Abdullah Khoirudin, serta pilot drone David Sibarandi dari arena Tour de Jakarta. Tour de Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata pada Sabtu pagi diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat khususnya dalam bidang olahraga dan juga pariwisata yang ada di ibu kota. Tour de Jakarta mengambil start Jalan Ehmata Amrin depan Gedung Bank Indonesia. Rangkaian lomba dimulai sejak pukul 6.30 atau setengah 7 pagi di mana para pembalap diberi kesempatan untuk bisa mengambil warming up atau pemanasan terlebih dahulu dengan satu putaran. Rute jalan yang dilewati adalah Jalan Ehmata Amrin, kemudian berputar di putaran Patung Arjuna Wijaya Monumen Nasional, Jalan Ehmata Amrin dan juga Jalan Sudirman. Dan akan finish di Jalan Ehmata Amrin tepat di Gedung Indonesia, Gedung Bank Indonesia. Kemudian pembalap yang harus menyelesaikan setidaknya 14 kali ditambah dengan warming up satu kali dan total jarak yang ditempu sebanyak sepanjang 175,5 km. Tour de Jakarta ini akan mempertandingkan tiga kategori balapan. Yang pertama adalah kategori individu, kategori perorangan dan intermediate sprint. Dan event ini merupakan ajang pemanasan Tour de Singkara yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 14 Agustus mendatang. Dikuti oleh 11 regu dalam negeri dan 6 regu luar negeri, diantaranya adalah dari Malaysia, Taiwan, Filipin, Laos dan juga Singapura. Setiap regu akan berisi atau personil sebanyak 10 personil dengan 7 pembalap dan 3 ofisial. Mereka semua akan memperebutkan setidaknya 11 medali emas, 11 medali perak dan 11 medali perunggu dengan total hadiah sebanyak 130 juta rupiah. Riyad Nur Hidayat, Abdullah Hairuddin, Pilotron, David Sibarani, Berita 1, Jakarta.